Pesawat tempur milik TNI AU jatuh di Kampar, Riau. Pesawat jatuh tepat di tengah jalan di kawasan perumahan warga. Pesawat tersebut jatuh tepat di tengah Perum Sialang Indah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Lokasi sekitar pesawat jatuh saat ini dijaga ketat personil TNI. Warga berkerumun di sekitar lokasi. Pesawat saat ini telah ditutupi terpal. Warga setempat mengatakan sempat melihat pesawat terbang rendah sebelum jatuh. Warga juga sempat melihat pilot keluar dengan kursi lontar. Pesawat tempur milik TNI AU jenis Hawk 200 yang jatuh di Kampar ini sedang menjalani latihan rutin. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi jatuhnya pesawat, kita bergabung dengan kontributor Berita 1, Yudi Saputra dari Riau, Pekanbaru. Yudi, seperti apa kondisi di lokasi jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara ini? Ya, saat ini saya berada di sekitar 50 meter dari tempat jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU. Yang saat ini masyarakat yang masih ramai menyaksikan tempat kejadian. Dan puluhan personil dari TNI AU dan pihak kepolisian juga menjaga agar masyarakat tidak memasuki areal yang dilarang oleh dekat jatuhnya pesawat tersebut, Mas Kika. Oke, artinya ada banyak kerumunan masyarakat di sana. Ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Lalu kegiatan yang ada pantau sejak pihak keamanan ini datang, apa saja, Yudi? Dari pantauan saya berdiri ke arah posisi jatuhnya pesawat, Saat ini pesawat itu dalam keadaan terbungkus plastik warna hijau dan dihalangi oleh satu unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada aktivitas di dekat pesawat, kemungkinan menunggu pihak-pihak terkait yang untuk memeriksa atau mengevakuasi bangkai pesawat. Apakah sudah ada keterangan dari TNI ataupun pihak mana saja yang saat ini ada di sana terkait dengan mungkin apa penyebab, kemudian juga proses-proses yang akan dilalui, apa saja, Yudi? Hingga saat ini kita belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak TNI, pengkalan resmi Nur Jadin, dan informasinya akan menunggu kedatangan kasau dari Jakarta. Untuk diketahui juga, sekitar lima rumah dekat bangkai pesawat itu dievakuasi oleh personet TNI AU. Dan pada saat terjadi, sebelum meledakan, ada beberapa warga yang menyaksikan dari luar, ada dua pesawat yang melakukan manuver, kemudian tiba-tiba bunyi ledakan dan melihat pilot keluar dengan menggunakan kursi lontar. Nah, pada saat jatuh, pesawat jatuh dekat pemukiman warga, sementara satu kursi pelontar menimpa rumah warga yang berjarak sekitar 50 meter. Sementara untuk pilot sendiri, terlontar juga 50 meter dari bangkai pesawat. Artinya, dari kursi pelontar itu berada di sebelah kiri bangkai pesawat, dan si penerjun berada di sebelah kanan. Jaraknya 50 meter, terkisar sekitar 50 meter. Oke, dampak yang terjadi apa, Yudi, di sana? Ini kan juga ada dua sisi. Satu sisi adalah pilot yang terlontar tadi, 50 meter, sehingga pesawat juga yang jatuh di lokasi dekat pemukiman. Dampak yang signifikan terjadi, Anda lihat di sana apa, Yudi? Dampaknya terjadi di sekitar lokasi pesawat jatuh, ya, radius 50 meter dekat pesawat itu pengundi rumah, dievokasi oleh pihak TNI, dan dijaga ketat. Sementara di tempat jatuhnya kursi pelontar juga dijaga ketat oleh pihak TNI, dan mengamankan radius 50 meter di sekitar lokasi tempat jatuhnya kursi pelontar. Nah, sementara si pilot dibantu oleh masyarakat mengesokasinya dalam keadaan selamat. Kondisinya seperti apa, pilot yang selamat ini? Apakah mengalami luka atau trauma atau bagaimana, Yudi? Dari informasi warga sendiri, kondisi si pilot dalam keadaan selamat, karena di pilot sendiri langsung dievokasi oleh warga ke Pangkalan Nurus Minur Jadin. Oke, mungkin terakhir ini, kami mendapatkan informasi ini ada rumah juga yang rusak terkena dampak dari jatuhnya pesawat, kemudian apakah Anda bisa pastikan warga yang tinggal di sekitar sana, apakah ada yang mengalami dampak juga, seperti luka atau dampak apapun, khususnya warga yang tinggal di sana, Yudi? Saya sih belum mendapatkan informasi yang betul-betul dari sumber yang terpercaya, karena rata-rata warga yang terdampak itu berada di kaget dan langsung berlain keluar rumah, dan informasinya sih di kursi pelontar, jatuhnya kursi pelontar di rumah warga itu tidak ada yang mengalami korban jiwa. Oke, baik, Yudi terima kasih atas laporan Anda, kami akan menunggu terus update terkini laporan Anda, Yudi. Demikian laporan Yudi Saputra, kontributor Berita 1 dari Riau.